Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kita mega berbahagia Kali ini saya Lukman SOP akan membawakan tips Yang sangat menarik kepada anda Tema yang saya bawakan kali ini adalah Tanda cinta pelanggan Sepertinya asik nih Tapi memang asik loh Jadi intinya adalah bagaimana kita Mengkonversi customer kumplin Menjadi sebuah Formulasi service Excellent Kedengarannya dasar Untuk itu saya mengajak anda Untuk lebih Seksama mendengarkan cerita Yang nanti saya bawakan Tentu anda pernah mendapatkan Layanan di bawah ekspektasi anda Maunya beres Malah pikiran kita jadi stres Kenapa? Antara harapan dan kenyataan jauh Keinginannya mendapatkan Pelayanan paripurna Faktanya Kita mendapatkan jauh di bawah harapan Nah inilah Kenapa saya pernah Melakukan pendampingan Di sebuah bisnis Waralaba Laundry Level Nasional Bahkan Kalau boleh saya sampaikan Waralaba ini Menjadi salah satu Pionir Bisnis Laundry Satuan Kalau hari ini merebak Dimana-mana Orang membuka layanan Bisnis Laundry Kilohan Satuan harga Kilohan harganya pun Saling bersaing Berdarah-darah Tetapi yang saya sampaikan ini Adalah Saya pernah melakukan pendampingan Di sebuah bisnis Waralaba Yang memiliki Brand Cukup terkenal Di level nasional Saya sengaja tidak sebut Nama Karena kurang etis Tetapi intinya adalah Bahwa Salah satu Ujung pangkal Permasalahannya adalah Di bisnis ini Seringkali mendapatkan Customer Kumpulin Ya Jadi bisnis ini Kalau digambarkan Lokasinya berada Di sebuah kota kecil Namanya Cepu Di sekitar wilayah Bora Jawa Tengah Cepu Di paruh tahun 2009 Itu Cukup Mendapatkan Apa istilahnya Banyak pendatang Terutama Ekspatriat Ya Orang-orang asing Yang bekerja di dunia Minyak Dan inilah Pasar potensi Yang memang Disasar oleh kawan saya Yang sengaja Membeli sebuah Layanan Franchise Yang tentunya Harapannya Dia tidak perlu lagi Melakukan Apa istilahnya Pengelolaan Detil Karena semuanya Udah sempurna Dalam arti Sistemnya Tentu sudah ada Program Marketingnya Sudah tertulis Juga Istilahnya Formulasi-formulasi Obatnya Juga ada Jadi semua Keluhan Yang berhubungan Dengan baju Mulai dari Noda Minyak Noda Bekas Tinta Bekas Lipstick Hingga Koli pun Semuanya Selesai Permasalahannya Seringkali Pelanggan Ini mendatangi Lagi Gerainya Karena Mereka Tidak puas Dengan apa Jenis Jenis Bisnis Laundry Dengan Menggunakan Brand Yang cukup Terkenal Kenapa Harus selalu Mendapatkan Customer Complain Dan Customer Complain Ini yang Menjadi Pertanyaan Besar Bagi saya Kenapa Selalu Berulang Contohnya Yang Seringkali Kita Dapati Adalah Masih Adanya Noda Masih Didapatinya Bau Yang kurang Sedap Padahal Dia Menjanjikan Setiap Order Yang datang Baju Yang Dilaundry Kan Itu Harusnya Begitu Diserahkan Kondisinya Bersih Rapi Dan Mestinya Wangi Faktanya Apa yang Tadi Dinyanyikan Ini Seringkali Harus Dikembalikan Dan Jilakanya Di Bisnis Ini Belum Tersedia Ya Belum Tersedia Sekali lagi Belum Menyediakan Standard Operating Prosedur Yang berhubungan Dengan Customer Complain Ya Apa Yang terjadi Yang terjadi Adalah Itu Tadi Setiap Kali Datang Problem Setiap Kali Terjadi Keluhan Maka Yang Dilakukan Adalah Tindakan Yang Sifatnya Kuratif Ya Hanya Mengobati Mengobati Apa Yaitu Tadi Mengganti Layanan Yang Tidak Ada Maka Dilakukan Pengelangan Tanpa Biaya Tanpa Dikenakan Biaya Spesial Pun Ya Tetapi Ini Tentu Bukan Menjadi Solusi Yang Bagus Ya Karena Kalau Kita Hanya Mengobati Maka Penyakit Itu Akan Terus Menerus Bisa Timbul Di Kemudian Hari Dan Faktanya Itu Yang Terjadi Maka Bagi Saya Penting Untuk Mencari Akar Masalahnya Dan Memang Ternyata Standar Operating Itu Tidak Ada Yang Memberikan Panduan Memberikan Arahan Bagaimana Tindakan Yang Sifatnya Preventive Nah Ini yang penting Jadi Bagi Sahabat UKM Niaga Yang berbahagia Tentu Anda Harus Membuat Harus Memiliki Pada saat Anda Sudah Memutuskan Untuk Berbisnis Dan Bisnis Anda Ini Telah Memiliki Reputasi Maka Untuk Menjaganya Salah Satunya Anda Harus Membuat Harus Memiliki Standar Operating Prosedur Yang Berhubungan Dengan Cara Pengelolaan Customer Complain Kita Juga Harus Sadar Bahwa Sebetulnya Customer Complain Ini Adalah Tanda Cinta Pelanggan Kita Kalau Saya Sebut Seperti Itu Customer Complain Mindset Kadangkala Masyarakat Menganggapnya Sebagai Sebuah Bencana Sebagai Sebuah Kartu Mati Artinya Kita Kalau Sudah Mendapatkan Customer Complain Berarti Itu Sudah Akhir Dari Bisnis Kita Padahal enggak Kalau Kita Memahami Mindset Yang Benar Bahwa Kita Harus Sadari Bahwa Customer Mendatangi Kita Menyampaikan Keluh Kesahnya Sebetulnya Mereka Sejatinya Hanya Ingin Didengarkan Sebetulnya Apa Yang Menjadi Problemanya Maka Dibutuhkan Kebesaran Jiwa Kebesaran Hati Bahwa Kita Menerima Kritik Bahwa Sejatinya Customer Kita Menunjukkan Titik Lemah Daripada Bisnis Kita Inilah Yang Saya Sebut Tanda Cinta Karena Kalau Mereka Tidak Mencintai Kita Mereka Akan Meninggalkan Kita Ini Yang Harus Kita Pahami Dan Bahayanya Kalau Mereka Meninggalkan Kita Ya Otomatis Sumber Income Kita Akan Berkurang Lebih Jilat Lagi Kalau Mereka Selain Meninggalkan Apa Bisnis Kita Mereka Juga Membicarakan Kekurangan Kita Ini Yang Apa Yang Harus Kita Antisipasi Maka Sebelum Itu Terjadi Ya Sebelum Itu Terjadi Kita Harus Memiliki Formulasi Penanganan Customer Complain Jadi Jangan Hanya Didengarkan Jangan Hanya Dibayarkan Ganti Ruginya Atau Jangan Hanya Diperbaiki Kesalahan Tetapi Carilah Ya Carilah Akar Persoalannya Sehingga Kita Bisa Melakukan Antisipasi Ya Sifatnya Preventif Karena Mencegah Tentu Lebih Baik Daripada Mengobati Ya Jadi Kita Harus Tahu Bahwa Bisnis Itu Berhubungan Dengan Tas Ya Dengan Kepercayaan Semakin Percaya Orang Dengan Bisnis Kita Mereka Akan Semakin Mudah Untuk Membeli Produk Kita Tetapi Semakin Tergerus Kepercayaan Mereka Kita Mau Memberikan Hadiah Kita Mau Memberikan Bonus Kita Mau Memberikan Ganti Rugi Bahkan Kalaupun Kita Beriklan Dengan Memoles Citra Bisnis Kita Ini Sedemikian Rupa Dengan Biaya Yang Besar Sekalipun Tapi Kalau Yang Namanya Keyakinan Ini Sudah Tidak Ada Maka Bisnis Kita Bersiaplah Untuk Musnah Itu Bahaya Sekali Lagi Bahwa Bisnis Ini Harus Memiliki Standar Operating Prosedur Yang Tepat Yang Sehingga Kita Juga Bisa Memetahkan Memetahkan Dan Memetahkan Itu Tidak Hanya Mendengarkan Masuk Dari Telinga Kanan Keluar Ketelinga Kiri Setelah Itu Diabaikan Dan Ini Yang Fatal Inilah Apa Istilahnya Fakta Fakta Brutal Di Lapangan Yang Saya Melihat Dan Menyaksikan Ini Menjadi Penyebab Bagaimana Bisnis Kita Lama Lama Semakin Hari Tidak Semakin Bagus Tetapi Semakin Mundur Untuk Itulah Perlu Anda Memahami Bagaimana Cara Menanggulangi Menanggulangi Customer Complain Dalam Kita Memberikan Service Yang Excellent Untuk Itu Simak Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Pertama Adalah Kita Harus Memainkan Jurus 7 langkah Mencari Akal Masalah Dengan Membuat Skema Penanggulangannya Ini Penting Yang Pertama Pahami Fakta Pahami Fakta Dengan Membandingkan Situasi Sebenarnya Jadi Setelah Kita Melapatkan Customer Complain Kita Harus Menuliskan Contohnya Yang harus Dituliskan Namanya Terus Alamatnya Nomor HP Dan kita Juga Harus Paham Keluhannya Ini kita Tulis Dengan Runtut Dan Memang Seringkali Cara Untuk Menyampaikan Customer Complain Ini Dengan Marah Dengan Keluh Keseyang Perlebihan Dan Itulah Kita Memerlukan Sebuah Kebesaran Hati Untuk Mendengarkan Untuk Mengikuti Dengan Seksama Dan Kita Memang Harus Mengakui Kekurangan Kita Jadi Jangan Sampai Kita Istilahnya Resisten Ya Menolak Jadi Ini Akan Menjadi Sebuah Boomerang Bagi Kita Sehingga Customer Kini Akan Semakin Marah Maka Yang Saya Ingin Sampaikan Kepada Anda Bahwa Pada Saat Kejadian Itu Menimpa Anda Maka Anda Harus Dengarkan Anda Harus Menerima Ya Bahkan Kalau Perlu Gesturnya Pun Ini Harus Gestur Yang Menunjukkan Bahwa Kita Menyesal Yang Menunjukkan Bahwa Kita Empati Atas Kejadian Tidak Mengenakan Itu Dan Tentu Pertama Kita Harus Segera Meminta Maaf Tetapi Meminta Maaf Tidak Cukup Nah Itu Tadi Maka Langkah Pertama Sekali Lagi Kita Harus Membandingkan Antara Fakta Yang Dikeluhkan Ini Dengan Kita Harus Turun Ke PKP Tempat Kejadian Di Mana Kalau Contoh Misalnya Ini Ada Kejadian Baju Yang Dicuci Luntur Maka Kita Harus Datang Ke Bagian Produksi Ke Bagian Hosing Ke Bagian Pencucian Dan Kita Harus Luntutkan Kita Harus Bikin Semacam Simulasinya Kenapa Kejadian Luntur Ini Terjadi Itu Yang Tertama Yang Berikutnya Adalah Kita Harus Melakukan Analisa Dokumen Menjadikan Data Dan Pergilah Ketap Perasaan Terjadi Jadi Setelah Memahami Fakta Dan Membandingkan Dengan SOP Yang Ketua Kita Melakukan Analisa Dokumen Kita Langsung Melihat Fakta Fakta Lapangannya Seperti Apa Yang Ketiga Tetapkan Target Peningkatan Atau Perubahan Perbaikan Yang Ingin Dicapai Tentu Kalau Misalnya Kita Dalam Sebulan Misalnya Mendapatkan 5 Kali Customer Complain Kita Harus Buat Target Kalau Kita Merasa Kurang Realistis Langsung Menjadi 0 Maka Kita Bertahap Bagaimana Bulan Depan Kita Maksimal Menoleransi Customer Complain Maksimal 2 Dan Bulan Berikutnya Harus 0 Nah Itulah Yang Disebut Dengan Bagaimana Kita Harus Menetapkan Target Yang Keempat Dimana Permasalahan Itu Diamati Dan Apa Kemungkinan Penyebabnya Makanya Tadi Kita Sampaikan Bahwa Kita Harus Melakukan Penelusuran Ya kan Kita Harus Melakukan Simulasi Peluang Peluang Terjadinya Kesalahan Itu Di Sebelah Mana Ya Dan Kita Harus Bisa Memutuskan Oh Ini Kemungkinan Penyebabnya Itu Yang Keempat Yang Kelima Kita Menggunakan Teknik Five Ways Ya Artinya Lima Mengapa Ya Pertanyaan Mengapa Yang akan Menghantar Ke akar Masalah Yang Sebenarnya Ya Yang akan Menghantar Ke Akar Masalah Sebenarnya Berikutnya Juga Kita Harus Menemukan Dan Mengidentifikasi Tindakan Penanggulangannya Jadi Yang Terpenting Dari Kalau kita Mencari Apa Istilahnya Solusi Atas Customer Company Kita Harus Tahu Akarnya Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Melihat Postur Pohon Maka Pohon Terdiri Dari Daun Terdiri Dari Batang Terdiri Dari Ranting Dan Yang Paling Bawah Itu Ada Akar Ya Maka Masalah Itu pun Juga Sama Seperti Postur Sebuah Pohon Maka Jangan Pernah Kita Menganggap Permasalahan Itu Yang Ada Di Atas Permasalahan Itu Ada Di Tengah Tetapi Akarnya Ujung Tangkal Permasalahan Itu Apa Makanya Kita Menggunakan Teknik 5Y Mengapa Itu Terjadi Nah Itu Y Yang Pertama Mengapa Hal Itu Terjadi Jadi Kalau Kita Melontarkan 5 Kali Pertanyaan Insya Allah Kita Akan Di Dipertemukan Dengan Sumber Segala Masalah Itu Yang disebutkan Akar Masalah Dan Setelah Kita Tahu Dan Kita Menetapkan Mengidentifikasikan Kira-kira Teknik Penanggulangannya Seperti Apa Berikutnya Adalah Melakukan Evaluasi Atas Pencapaian Dari Diagnosa Yang Tadi Kita Temukan Contoh Misalnya Akar Permasalahannya Kalau Di Bisnis Landry Akar Permasalahannya Karena Di Dalam Proses Ya Atau Prosedur Pencucian Baju Tadi Tidak Memiliki Kegiatan Atau Tindakan Untuk Memilah Ya Semestinya Baju-baju Berwarna Itu Dipisahkan Dengan Baju-baju Yang Putih Ya Biasanya Kita Cuci dulu Baju-baju Berwarna Putih Berikutnya Yang Berwarna Pun Kita Harus Sortir Ya Jadi Kalau Kita Berbisnis Di bidang Apa Laundry Tentu Kita Memiliki Pengetahuan Memiliki Pengalaman Dan Disitulah Kita Perlu Menuliskan Menjadi Sebuah Standar Ya Dan Bagi Apa Baju Yang Memiliki Potensi Luntur Maka Kita Harus Lakukan Tindakan Nah Ini Yang Biasanya Biasanya Apa Tidak Ada Maka Kita Harus Adakan Kita Harus Kuat Nah Inilah Potensi Ya Potensi Dimana Sebuah Kegiatan Ternyata Menimbulkan Apa Kerusakan Instruksi Atau Melakukan Kegiatan Pelayanan Di bawah Ekspektasi Pelanggan Nah Maka Dari Itu Kita Harus Tambahkan Ya Tadi Disebutkan Di Nomor Enam Lakukan Evalasi Pencapaian Dari Diagnosa Penanggulan Jadi Evalasi Bener Enggak Jadi Kalau Memang Cara Itu Bisa Mengurangi Atau Bahkan Menghilangkan Risiko Luntur Maka Itu Harus Dimasukkan Di Standard Operating Prosedur Yang Berikutnya Adalah Tetapkan Standard Ya Menetapkan Jadi Kalau Tindakan Itu Pada Akhirnya Efektif Maka Kita Harus Menetapkan Di Standard Operating Prosedur Yang Baru Dan Inilah Kesempatan Bagi Kita Untuk Menyempurnakan Ya Dan Syukur-syukur Kalau Kita Bisa Membuat Sebuah Formulasi Dimana Ada Tindakan Yang Sifatnya Preventif Ada Tindakan Yang Sifatnya Mengurangi Risiko Kegagalan Yang Berulang Ya Inilah Penting Standard Perting Prosedur Saudara Maka Dari Itu Ya Kita Juga Memang Harus Memahami Ya Memahami Psikologi Daripada Pelanggan Kita Jadi Kalau Pelanggan Kita Ini Terus Menerus Mendapatkan Layanan Kita Di bawah Ekspektasi Mereka Contoh Misalnya Setiap Kali Mereka Mempercayakan Bajunya Dan Selalu Luntur Inilah Yang Akan Membuat Bisnis Kita Lama Lama Udah Tidak Dipercaya Dan Ini Yang Akan Membuat Bisnis Kita Lama Lama Hanya Menjadi Cerita Untuk Itulah Maka Saya Menghimpau Kepada Anda Yang Kesempatan Kali Ini Masih Belum Memiliki Standard Perting Prosedur Untuk Mulai Membuat Dan Membangun Ya Ingat Bahwa Customer Complain Itu Adalah Tanda Cinta Pelanggan Kepada Anda Dan Setelah Kita Menemukan Formulasi Formulasinya Form Yang Tadi Kita Isi Maka Kita Harus Bisa Juga Memberikan Deskripsi Perubahan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Dalam Rangka Untuk Mengembalikan Terbitnya Rasa Kepercayaan Mereka Kepada Diri Kita Coba Dibayangkan Jika Kita Sebagai Apa Sebagai Pebisnis Pondre Begitu Mendapati Customer Complain Dan Kita Tidak Hanya Sekedar Mendengarkan Kita Tidak Sekedar Menuliskan Tetapi Kita Tanggapi Kita Ceritakan Perubahan Perubahan Apa Yang Kita Lakukan Dan Kita Bisa Memberikan Jaminan Bahwa Layanan Yang Buruk Itu Tidak Lagi Memiliki Peluang Terjadi Di Bisnis Kita Maka Mereka Akan Menghargai Respect Terhadap Diri Kita Jadi Bisa Kita Informasikan Perubahan Itu Baik Melalui Telepon Melalui Tulisan Email Atau Menggunakan Metode-metode Cara Yang Lain Dan Menurut Pengalaman Saya Kita Juga Bisa Memberikan Bingkisan Memberikan Diskon Kepada Pelanggan Yang Telah Memberikan Customer Complain Maka Mereka Akan Merasa Bahwa Apa Yang Dikeluhkan Dihargai Dan Ditangani Secara Baik Dan Mereka Akan Merasa Bahwa Layanan Kita Telah Cukup Sebagai Service Excellent Inilah Inspirasi Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Anda Bisa Mengambil Hikmah Dari Apa Yang Tadi Saya Ceritakan Pengalaman Tentu Menjadi Guru Terbaik Jadi Saya Tidak Mempercayai Kalau Kegagalan Itu Guru Terbaik Tetapi Pengalaman Itu Adalah Guru Terbaik Dimana Kita Bisa Belajar Dari Kegagalan Orang Lain Tidak Perlu Melakukan Trial And Error Dan Saya Berharap Anda Selalu Mempertimbangkan Kepuasan Pelanggan Di Atas Galakal Salam Sukses Berkah Dan Mandiri Untuk Anda Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima